Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah SWT untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang membangkang karena menyembah berhala dan tidak mau menyembah Allah SWT, Nabi Ilyas berdakwah agar umatnya meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu menyembah berhala. Kaumnya tidak pernah menghiraukan ajakan Nabi Ilyas padahal Nabi Ilyas sudah berulang kali mengingatkan. Kaum tersebut tidak peduli dengan ajakan yang disampaikan Nabi dan Rasulnya. Berikut adalah sepenggal kisah Nabi Ilyas ketika didatangi malaikat Israel. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa bersama-sama mengemban misi dakwahnya kepada Bani Israel. Lebih sedikit selama 5 tahun, Nabi Ilyas hidup bersama Nabi Ilyasa untuk menjalankan misi dakwahnya untuk Bani Israel. Saat itu mereka berdua berjalan-jalan ke sebelah timur sungai Yordan. Tiba-tiba datanglah angin badai di sana dan akhirnya reda. Pada suatu hari, Nabi Ilyas sedang duduk, datanglah malaikat mau. Hai Ilyas, penuhilah panggilan Allah, sekarang saatnya engkau akan kujemput. Maka siap-siaplah hai Ilyas, kata malaikat mau. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas menjadi sedih dan menangis. Mengapa kamu bersedih, Ilyas, tanya malaikat mau. Tidak tahulah, jawab Nabi Ilyas. Apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi kematian? Tanya malaikat mau. Tidak. Tidak ada yang lebih baik, karena aku tidak bisa lagi berjikir kepada Allah, sementara yang masih hidup bisa terus berjikir kepada Allah, jawab Nabi Ilyas. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala lantas turun wahyu ke malaikat mau, agar pencabutan nyawa itu diberi penangguhan dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas berjikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hidup semata-mata karena ingin berjikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berjikirlah Nabi Ilyas sepanjang waktu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, biarlah Nabi Ilyas hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berjikir kepadaku sampai akhir nanti hari kiamat. Mendengar firman Allah ini, maka malaikat mau tidak jadi mencabut nyawa Nabi Ilyas. Maka selama-lamanya Nabi Ilyas tidak akan pernah mati, tidak akan pernah meninggal dunia, kecuali di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Hidir dan Nabi Ilyas tetap hidup dan tidak pernah mati sampai hari kiamat gelap. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Nabi Hidir di tengah-tengah lautan, sedangkan Nabi Ilyas ditempatkannya di tengah-tengah taman yang luas yang indah yang ada di tengah-tengah muka bumi ini, sambil terus-menerus bergerak di tengah-tengah berjikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari dulu sampai wafatnya nanti di hari kiamat. Wa'allahu alam bisawak. Sampai jumpa di video selanjutnya.